Intro Setelah Timnas Indonesia dikalahkan Libya kemarin, nama J.I.S.S. kembali menjadi perbincangan hangat pecinta sepak bola di Indonesia. Pemain yang baru saja melakukan sumpah WNI tersebut, dikabarkan akan segera membela Timnas Indonesia, terutama setelah melihat pasukan Sinteyong dikalahkan Libya dengan skor telak 4-0. Meskipun sudah menjadi warga negara Indonesia, J.I.S.S. belum menjalani laga debutnya bersama Timnas. Dan setelah melihat kekalahan kemarin, membuat back 23 tahun itu semakin tak sabar untuk membela Panji Indonesia. Untuk itu, lihatlah reaksi gemes J.I.S.S. saat melihat Timnas di bantai Libya. Seperti kita ketahui, J.I.S.S. resmi menjadi WNI setelah menjalani sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada 28 Desember tahun lalu. Pemain yang saat ini bermain untuk klub seri B Italia, Venezia FC tersebut, sebenarnya sudah menjalani proses naturalisasi sejak beberapa bulan lalu. Akan tetapi, untuk proses naturalisasi pemain berdarah Indonesia-Belanda ini bisa dipastikan lebih cepat. Bahkan setelah mendapatkan persetujuan dari Komisi 3 dan 10 DPR RI, tak menunggu waktu lama, langsung mendapatkan tanda tangan dari Presiden RI. Presiden RI Joko Widodo, tak lama langsung mengeluarkan surat keputusan hingga akhirnya J.I.S.S. bisa menjalani sumpah WNI. Pemain yang memiliki darah keturunan dari kakek dan neneknya ini bahkan mengaku antusias menjalani tahap-tahap proses naturalisasinya. Pemain berpostur 191 cm itu bahkan mengucapkan rasa terima kasih kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan semua pihak yang turut membantunya. Menurutnya, proses ini berjalan dengan baik dan ia merasa senang karena akhirnya menjadi WNI. Perasaan saya senang, tentu saja. Akhirnya saya bisa menyelesaikan prosesnya dengan baik dan menjadi warga negara Indonesia. Ujar J.I.S. Sementara itu, meskipun sudah menjadi warga negara Indonesia, J.I.S. belum melakukan laga debutnya bersama timnas Indonesia. Bahkan saat melakukan laga uji coba melawan Libya, kemarin nama J.I.S. belum ada di daftar yang dibawa oleh Sinteyong. Dalam laga uji coba yang berlangsung di Turki tersebut, Sinteyong tak bermain dengan skuad terbaiknya. Seperti biasa, pelatih asal Korea Selatan itu selalu bereksperimen, guna menemukan komposis yang tepat untuk membangun skuad merah putih. Namun sayang, eksperimen dari pelatih 52 tahun itu justru gagal total. Yang membuat timnas harus puas dengan keunggulan tim lawan dengan skor telat 4-0. Sekaligus memperpanjang rekor buruk timnas dalam tiga pertandingan terakhir tanpa sekalipun meraih kemenangan. Sementara itu, kekalahan ini tentu sangat mengecewakan bagi para penggemar sepak bola Indonesia, termaksud juga bagi pemain naturalisasi baru timnas J.I.S.S. J.I.S.S. tentu merasakan kekecewaan yang sama seperti para penggemar sepak bola Indonesia lainnya, bahkan dirinya geregetan dan sudah tidak sabar untuk membela timnas Indonesia. Selain itu, I.S.S. juga memberikan saran kepada para pemain timnas Indonesia untuk tetap semangat dan tidak putus asa meskipun mengalami kekalahan yang pahit. Ia berpesan agar pemain harus berusaha memperbaiki performa mereka dan tidak menyerah di tengah jalan. Saya siap memberikan segalanya untuk negara ini. Saya sudah tidak sabar ingin bergabung dengan tim dan bermain untuk Indonesia. Ungkap J.I.S.S. Sementara itu, kekalahan ini tentu akan menjadi pelajaran berharga bagi timnas Indonesia untuk terus berkembang dan memperbaiki performa mereka ke depan. Dukungan dan motivasi dari pemain naturalisasi baru seperti J.I.S.S. juga diharapkan dapat menjadi pendorong bagi para pemain dan penggemar sepak bola Indonesia untuk bangkit. Semoga kekalahan ini dapat menjadi pemicu bagi timnas Indonesia untuk melakukan perbaikan dan menghasilkan prestasi yang lebih baik pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan semoga dukungan dan semangat dari J.I.S.S. dan seluruh masyarakat Indonesia tetap terus mengalir untuk membantu dan mendukung perkembangan sepak bola Indonesia. Selanjutnya, timnas Indonesia akan kembali menghadapi Libya untuk kedua kalinya pada tanggal 5 Januari 2024. Setelah itu, timnas Indonesia juga akan bertemu dengan Iran pada tanggal 9 Januari 2024 sebelum mereka terbang ke Qatar untuk melakoni laga pamungkas di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia sendiri berada di grup D bersama Jepang, Irak, dan juga Vietnam. Dan kita doakan saja semoga timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang signifikan sehingga mampu bersaing di level internasional. Dan kekalahan atas Libya semoga mencari titik balik bagi pasukan Sinteyong untuk terus meraih kemenangan. Jadi itulah reaksi gemas J.I.S. saat melihat timnas di bantai Libya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selamat menikmati